Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi sudah ada mal atau molding So, hasil antara sapi yang satu dengan yang lainnya punya bentuk yang sama Kayu yang digunakan adalah kayu pinus, Femmes Sebenarnya sih, tidak cuma kayu pinus saja yang bisa dijadiin jam seperti ini Hampir semua kayu bisa dipakai Kayu pinus dipilih karena punya serat yang bagus banget Nah, warna yang bersih seperti ini menjadikan kayu pinus diincar oleh pengusaha furniture Kalau sudah dicetak, ingat dipotong, Femmes Meskipun kelihatan gampang, proses yang ini membutuhkan keahlian Ketelitian dan kehati-hatian Salah potong dikit aja Kayunya udah gak bisa dipakai alias kebuang Dan yang lebih parah lagi bakal melukai si pekerajin Namanya jam gak cuma bikin sapinya aja Tapi ada angka-angka yang gak boleh dilupain Proses yang ini harus detail banget loh Tuh, lihat aja Bentuknya kecil-kecil banget dan rawan patah Selanjutnya, proses untuk melubangi jam Di bagian belakang sapi, Femmes Lubang ini digunakan untuk meletakkan mesin jamnya Ternyata bikin jam bentuk sapi aja udah ribet banget ya Gak cuma bentuk sapi aja, bikin bentuk apapun prosesnya bakal sama Jangan lupa bikin kotak di belakang untuk mesin yang berfungsi untuk menggerakkan jarum jam Sudah mulai kelihatan nih Tinggal amplas deh Biar halus dan serat kayunya gak bakal melukai kalau terkena kulit Nah, biar kinclong dan serat-seratnya makin terlihat dan gak berjamur Harus dicat pelitur, Femmes Belum selesai, harus diamplas lagi untuk memastikan seluruh permukaannya rata Lanjut, beri cat dasar, Femmes Biar warna yang diberikan makin keluar dan terlihat Kalau sudah kelihatan bentuk sapi dan catnya kering, kasih angkanya deh Karena jamnya minimalis, so gak semua angka bakal dimasukin Ada beberapa angka sebagai perwakilan teman-temannya Yang terakhir, kasih mesin di belakangnya, Femmes Tanpa si mesin ini, gak bakal ada tempat baterai dan jarum jamnya gak bakal bisa bergerak Akhirnya selesai juga Ternyata bikin jam itu lumayan ribet ya Prosesnya juga panjang banget Uuuuh Sub indo by broth3rmax